Pemirsa, akhir-akhir ini pembunuhan sering terjadi di Ibu Kota. Ada kesan nyawa sangat tidak berarti. Berbagai motif melatar belakangi pembunuhan ini yang menyakitkan pembunuhan terjadi karena masalah yang sangat sepele. Senioritas misalnya atau asmara. Lalu bagaimana warga Ibu Kota seharusnya menyikapi hal tersebut? Simak tayangan berikut ini. Rentetan kasus pembunuhan kembali terjadi. Lagi-lagi korbannya adalah para pelajar. Berbagai latar belakang para korban dibunuh atau terbunuh dengan cara sadis. Nyawa manusia seperti sudah tidak ada harganya. Beberapa hari yang lalu putra bangsa bernama Amirullah Aditya Sputra meninggal dunia akibat bullying kakak kelasnya yang menghukumnya secara militer. Hukuman-hukuman bakcara militerisme ini memang kerap terjadi di sekolah ikatan dinas. Sekolah tinggi ilmu pelayaran. Tiga siswa telah meninggal dunia akibat bullying seniornya. Apakah masih diperlukan sistem militerisme di sekolah ikatan dinas? Permasalahan senioritas menjadi sorotan seorang piskolog, Niken Ardianti. Pasca peluncuran buku miliknya di salah satu toko buku di kawasan Matraman, Jakarta yang berjudul Peran Penting Konsep Diri Dalam Membentuk Track Record, Niken memaparkan bahwa penyebab terjadinya kasus kekerasan di dunia pendidikan lantaran kurangnya filter pengawasan dari pihak terkait, baik dari instansi maupun keluarga. Niken pun mengatakan bahwa harus ada pengkajian terhadap kurikulum yang kini telah diterapkan. Memang di sini membutuhkan kolaborasi dari semua sistem. Yang pertama negara, negara bertanggung jawab untuk mereview ulang kurikulum. Ada apa dengan kurikulum di dalam akademiknya? Karena di dalam pertanyaannya begini, tidak semua lembaga pendidikan yang memiliki kasus seperti ini. Tetapi ada beberapa lembaga pendidikan yang kejadiannya berulang. Artinya apa? Berarti negara dalam hal ini kementerian atau pemerintah berhak dan bertanggung jawab untuk mereview ulang. Karena bagaimana pola ASU di mana diatur dalam bentuk SOP. SOP diturunkan dalam bentuk kalau di lembaga pendidikan berarti kurikulum ya. Sehingga kurikulumnya memang harus direview ulang. Di mana tidak memungkinkan figur senior membuli adik kelas. Tidak dimungkinkan lagi itu menjadi notifikasi semacam kayak budaya. Yang diteruskan. Kalau kurikulumnya sudah dilakukan dengan benar, saya yakin tidak akan terjadi lagi yang namanya pembulian. Jadi kalau di lembaga pendidikan yang namanya kurikulum itu menjadi mazabnya. Menjadi pacuan bersama. Baik untuk pendidik, dosen, maupun untuk mahasiswa, maupun seluruh unsur yang terlibat di pendidikan. Tidak hanya Amirullah, Muniarti mahasiswi Universitas Muhammadiyah, Jakarta ditemukan tewas di dalam kosnya Cipayung, Jakarta Timur. Keesokannya seorang mahasiswi kembali tewas. Kali ini mahasiswi Indonesia Esa Unggul bernama Arum. Kondisi Arum ditusuk di lehernya hingga meninggal dunia. Beberapa barangnya juga raib, seperti laptop dan handphonenya. Sebelumnya, pembunuhan satu keluarga juga terjadi di wilayah Pulau Mas. Keluarga Dodi Triyono dibunuh dengan cara disekap mengakibatkan enam orang tewas. Apa yang terjadi dengan masyarakat kita saat ini sehingga nyawa sudah tidak ada harganya? Apakah ada salah didik atau hukum kita yang belum maksimal? Sehingga manusia sesama manusia bisa membunuh dengan cara yang kejam. Namun, kita sebagai warga negara yang baik, jangan sampai ciut menghadapi dunia luar. Nikan memberikan masukan agar kita sebagai manusia harus hidup berkelompok dan menciptakan benteng-benteng agar tidak ada yang berani berniat buruk terhadap kita. Yang utamanya adalah pelajar atau mahasiswa harus memiliki sistem peer group geng, teman, teman baik. Teman kelompok ini yang bisa membantu mereka saling menjaga. Bisa jadi saling membantu dalam pelajaran, bisa juga teman bersama dalam bentuk untuk meet time. Sehingga kalau ada orang yang mau berbuat jahat, peer group-nya ini membantu untuk counter effect-nya. Dan yang tadi jangan lupa ada figur keluarga. Boleh kos, banyak juga anak-anak yang kos juga bertahan. Tetapi dia harus memberdayakan lingkungan, subsistem di sekelilingnya. Dia harus akrab dengan ibu kos, bapak kos, teman-teman di fakultas yang lain. Pokoknya dia harus memiliki keluasan dalam pergaulan. Sehingga orang yang mau berniat berpotensi jahat, mikir-mikir dulu ya. Karena jaring dia yang begitu luas. Masyarakat pun ikut khawatir. Reformasilah di tubuh pendidikan ikatan dinas. Dan pemerintah harus, istilahnya pemerintah harus peduli terhadap itu. Pembunuhan dengan cara keji sudah tidak terhitung. Nyawa manusia seperti sudah tidak ada harganya. Apakah saat ini manusia sudah tidak ada saling respek? Tim Liputan iNews TV memberitakan.